Halo Selamat Natal Kata ibuku, dimembelikanku satu set kereta mainan Hadiah Natal ayahku membelikanku robot Aku tidak begitu peduli dengan hadiah Tapi kalau mereka memberikanku, aku terima Jadu, bagaimana denganmu? Mungkin orangtuaku akan membelikanku sesuatu Sangat mustahil Permisi, sepertinya aku sudah bisa mendapatkan sepeda Bagaimana? Jadi pajangan Maksudku, aku bisa mengendarainya Kita tidak bisa beli sepeda bulan ini Dan kau sudah besar tidak butuh sepeda Jalan kaki saja sehat Kasian, Jadu sudah lama sekali membicarakan soal sepeda Bagaimana kalau kita membelikannya saja, Bu? Kita? Ayah saja yang beli? Semua uangku kan sudah aku berikan padamu Aku bahkan tidak bisa membeli minuman Kalau kita belikan dia sesuatu, nanti adik-adiknya juga mau Tidak usah satu-satu, Bu Mereka kan bisa memakai sepedanya bersama Jadi kalau bisa... Baiklah Yang benar saja Kapan aku bisa berhenti mengkhawatirkan soal uang? Nona, bangun Ini sudah pagi Natal Bukankah dia kepala pelayan Songhun? Sudah pagi, waktunya bangun Kenapa kau ada di rumahku? Mulai hari ini, aku bekerja di sini Kau harus bangun sekarang juga Karena Tuan dan Nyonya sudah menunggu di sana Tuan, Nyonya Oh, anakku yang paling cantik Selamat Natal Wah, ada apa ini? Karena ayah sudah mengucapkan selamat pagi Aku harus pergi Aku harus mengejar pesawat untuk perjalanan bisnis Jadu, ayah ada hadiah yang besar untukmu Kau tidak akan kecewa nanti Hadiah besar? Apa itu? Oh, ayah sudah telat sekarang Maaf, kau bisa tanya pada kepala pelayan untuk informasi lebih lanjut ya Ayah harus pergi sekarang Sampai jumpa lagi Oh, ayahmu lucu, ayah pulang Sepertinya sebulan lagi, nak Sebulan? Ayah kan harus cari uang yang banyak Begitu ya Apa Mimi dan Baby sudah bangun? Kau pasti masih mengantuk Mimi dan Baby kan sekolah di Amerika, sayang Amerika? Pelayan, tolong bantu Jadu siap-siap sekolah ya Baik, Nona Jadu silahkan Berarti aku sendirian Ini keren sekali Permisi, Nona Boleh minta sedikit uang So, Moon Apa yang kau lakukan di sini? Hei kau, dasar Sudah aku bilang Jangan datang lagi kemari Pergilah sana Maaf Tadi itu songun Kok tidak mengenalnya? Nona Jadu Dia itu cuma anak nakal Iya, anak nakal Ngomong-ngomong Kita mau pergi kemana? Begini Nona Jadu Kita akan ke pesta natal Yang diadakan oleh Tuan Untung Besta Wah Semua orang sudah menunggumu di dalam Nona Jadu Menungguku Selamat Natal Terima kasih kepada teman-teman Yang sudah datang di pesta natal Yadu Aku harap kalian bersenang-senang Yeay Nona Jadu Kami menaruh hadiah untukmu di sana Moga kau menerimanya Itu semua untukku Iya Kalau kalian memaksa ya Terima kasih Yeay Nona Kau harus pergi sekarang juga Kemana? Pestanya kan baru saja dimulai Kau tidak boleh bermain dengan orang biasa Karena jadualmu itu sangat padat Kita harus segera lanjut jadual berikutnya Nona Nanti pukul 2 sampai pukul 3 Kau ini ada les biola Dari jam 4.30 sampai pukul 6 Kau ada les etika makan Pelajaran hari ini adalah tetap cara makan Kau sedang diet Jadi jangan makan terlalu banyak Pukul 7 Ada acara presentasi donasi Untuk organisasi amat Jangan lupa senyum ya Dan mulai pukul 8 Seperti biasanya Kau ada les bahasa asing Nona Bonzo Bonzo Buenos dias Hutan marah Nona Berbaring seperti itu tidak bagus dilihatnya Tuan dan nyonya bilang Keanggunan berasal dari postur seseorang Dan postur tubuh yang baik Mempengahui kondisi mental yang baik juga Dan sekarang ini Kau harus bisa bicara setidaknya 5 bahasa Untuk menjadi wanita yang anggun dan cukup Cukup Dengar ya Aku hanya ingin hadiah natal Itu saja Aku tidak ingin jadi Nona ataupun nyonya Dan aku tidak ingin jadi sekaya ini Jadi biarkan aku sendiri Aku akan segera memberimu jadwal besok Kau harus bangun pukul 7 pagi Dan menghadiri acara Hentikan Hanya mimpi Hanya mimpi Syukurlah Menjadi kaya raya tidak mudah Ibu Ayah Ayah Aku lapar Aku lapar Aku lapar Aku lapar Ayah Ini kan pagi natal Natal Apakah itu makanan Ibu Ayah tidak sarapan Karena ibu tidak membuatkan ayah sarapan kan Segitu saja bagus untuk sarapan Itu sarapan Ya ampun Ini bau Bagaimana aku bisa memakannya Hanya ini yang kita punya nak Tidak ada yang bisa memakan itu Kenapa Kenapa kita tidak punya makanan Memangnya Kemana semua makanan di kulkas Ya ampun Ada apa dengan kulkas kita Belum bayar listrik jadi dicabut Apa Ibu Kami lapar Berikan kami makanan apapun Jadu Kalau kau tidak ada urusan hari ini carilah makanan Banyak makanan sisa di lingkungan orang kaya Tidak mungkin Aku pasti sedang berpimpin Pak Siapa kau ini Ini aku jadu Kau tidak ingat ya Itu Songhun Siapa dia Yang pasti Dia itu bukan orang kaya Songhun Oh Bolehkah kami Minta uang Berikan sedikit uang Buang Ibu Tolong Tolong Ketika Mundur Tidak 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 Menyik Ibu, kita punya makanan kan? Tentu saja, mau sarapan ya? Ada, ada, ada. Tidak, syukurlah, mengerikan sekali mimpi-mimpi itu. Jadu, sebenarnya ini ada apa? Tidak, bukan apa-apa. Aku suka ya bekerja keras. Tapi aku tidak mau jadi terlalu kaya atau terlalu miskin. Jadi jangan bekerja melampaui batas ya. Ya, ya, ya. Ibu, tolong sarapannya. Ibu belum selesai memasak lauk. Aku bisa makan apa saja selama mukaan bubur yang tidak lezat. Bubur yang tidak lezat? Mana mungkin Ibu memberikan itu padamu? Kau sedang sakit ya? Sudahlah, sepertinya Jadu sudah tahu masalah itu. Jadi sekarang tidak ada gunanya menyembunyikan lagi. Ayah, aku suka semua yang kita punya saat ini. Jadu, coba lihat ini. Tadah, ini hadiah yang kau nanti-nantikan, kan? Ini benar-benar untukku. Tentu saja, itu untukmu, sayang. Ibu, ayah, aku sayangkan. Terlihat sangat bahagia, ya. Ini saja cerita yang pernah aku dapat. Jadu, selamat Natal, ya. Ibu, ini hari terbaik dalam hidupku. Aku tidak percaya ini nyata. Ini terbaik. Ibu, aku sedang tidak mimpi, kan? Ini mimpi, sayang. Sepedaku, aku bahkan belum sempat menyentuhnya.